Chris Dayanti adalah salah satu selebriti sekaligus anggota DPR yang cukup terkenal di Indonesia. Karena hampir seluruh masyarakat Indonesia tahu siapa Chris Dayanti, Chris Dayanti dikenal sebagai diva Indonesia yang namanya tidak pernah meredup dari dunia hiburan, meski ia telah terjun ke dunia politik. Sudah berkarier sejak berumur 9 tahun, kesuksesan Chris Dayanti di dunia tarik suara memang tak perlu diragukan lagi. Berbagai lagu ciptaan Chris Dayanti rasanya tak pernah gagal menghibur para pendengar. Bahkan di usia 47 tahun sekarang, suara Chris Dayanti tetap merdu, sementara perjalanan karir politik Chris Dayanti dimulai pada pemilihan umum 2014. Istri Raul Lemos tersebut akhirnya ditempatkan sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan Serikandi Partai Hati Nurani Rakyat, Hanura, bersama Meriam Belina. Bertahun-tahun berlalu, pada tahun 2019 Chris Dayanti resmi maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Kala itu, ia mendapatkan 132.131 suara dalam pemilu hingga berhasil duduk di salah satu kursi DPR Indonesia. Sampai saat ini, Chris Dayanti masih menjadi salah satu anggota DPR Fraksi PDIP, melihat karir KD di dunia hiburan dan politik, ternyata banyak yang penasaran soal gaji Ibunda Aurel Hermansyah itu. Tanpa pikir panjang, KD langsung menjawab bahwa gaji sebagai penyanyi lebih besar ketimbang jadi politisi. KD lalu bercerita bahwa ia sudah memulai karir di dunia tarik suara sejak umur 8 atau 9 tahun dengan honor 15.000 rupiah. Kemudian namanya mulai dikenal ketika bernyanyi di Asia Bagus dan honornya bertambah. Lebih lanjut, KD juga mengatakan ia masih kerap menerima job sebagai penyanyi jika diizinkan oleh Raul. Terima kasih telah menonton!